Al-Fatihah Tidak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Sehingga beliau masih digolongkan hanya sekedar Bukan hanya sekedar Beliau digolongkan sebagai tabi'in Beliau digolongkan sebagai seorang tabi'in Namanya adalah Abdullah bin Tuwab Abdullah bin Tuwab Yang dikenal juga dengan Abu Muslim Al-Khawlani Beliau juga dikenal dengan Rayhanus Syam Bunga-bunga wangian negeri Syam Karena dalam riwayat dikatakan bahwa kubur beliau Selama beberapa hari setelah beliau dimakamkan Kuburnya berbau wangi yang luar biasa Masya Allah Beliau tinggal di Yemen Dan ketika beliau beriman kepada Rasulullah SAW Pada saat itu terjadi pitnah yang besar di kota Yemen Di negeri Yemen pada waktu itu muncul seseorang Yang mengaku Nabi Yang bernama Al-Aswat Al-Ansi Dan Al-Aswat Al-Ansi ini Dia terkenal adalah orang yang kejam Dia memang orang yang kuat Cerdas Dia terbiasa menggunakan sihir dan tipu muslihat Untuk mempengaruhi orang lain Maka tidak heran pada waktu itu Daerah Yemen dikuasainya Kemudian Hadramaut, Taib, Bahrain Serta Aden juga dikuasainya Sampai-sampai tiga sahabat nabi Yang pada waktu itu berdakwah di kota Yemen Terpaksa keluar dari Yemen Atas kejoliman Al-Aswat Al-Ansi ini Siapa tiga sahabat tersebut? Mu'as bin Dabbar R.A Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari R.A Dan juga Khalid bin Said R.A Mereka keluar dari Yemen Karena kejoliman dari nabi palsu ini Yaitu Al-Aswat Al-Ansi Tertinggallah Abu Muslim Al-Khaulani Yang pada waktu itu pengikiran Maka Al-Aswat Al-Ansi Memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya Untuk mencari Abu Muslim Al-Khaulani Dan menangkap Abu Muslim Al-Khaulani Singkat cerita Abu Muslim Al-Khaulani Berhasil ditangkap oleh pengawalnya Al-Aswat Al-Ansi Dan ketika itu dia diinterogasi Ditanya oleh Al-Aswat Al-Ansi Kata Al-Aswat Apakah engkau percaya aku utusan Allah? Maka dijawablah oleh Abu Muslim Al-Khaulani Tertinggallah Aku tersumbat Aku tidak bisa mendengar apa yang engkau katakan Lalu ditanya lagi oleh Al-Aswat Apakah Muhammad itu utusan Allah? Benar Muhammad SAW itu adalah hamba Allah Dan dia adalah utusan Allah Sayyidul Mursalin Dan Khotamun Nabi Maka memicinglah matanya Al-Aswat Merahlah mukanya Marah kepada Abu Muslim Al-Khaulani Maka diperintahkannya lah Pengawalnya untuk mengumpulkan kayu-kayu Yang besar-besar Untuk membuat Abu Yungun Yang akan Menjadikan tempat untuk menjiksa Abu Muslim Al-Khaulani Melihat hal itu Abu Muslim Al-Khaulani Tetap tenang Terkumpulah kayu yang banyak Dan kemudian ditanya lagi oleh Al-Aswat Apakah kau percaya aku adalah Nabi Atau utusan Allah? Maka dikatakan lagi oleh Abu Muslim Tering aku tersumbat Dan tidak bisa mendengar Apa yang kau katakan Lalu ditanya lagi oleh Al-Aswat Apakah Muhammad itu utusan Allah? Kata Abu Muslim Benar Muhammad adalah hamba Allah Muhammad adalah utusan Allah Dia adalah Syedul Mursalin Dia adalah penutupnya para Nabi Maka dibakarlah itu Tumpukan kayu Sehingga bergolaklah api yang sangat besar Ini mengancam Kepada Abu Muslim Al-Khaulani Tapi Abu Muslim dengan ikhlas Dia dengan tenang Ingin Tetap mempertahankan keimanannya Kemudian ditanya lagi oleh Al-Aswat Al-Ansi Apakah kau percaya aku utusan Allah? Maka dijawab oleh Abu Muslim Al-Khaulani Sekali lagi Perhatikan Tering aku tersumbat Dan tidak bisa mendengar Apa yang kau katakan Maka ketika ditanya lagi oleh Al-Aswat Apakah Muhammad itu utusan Allah? Benar Muhammad adalah hamba Allah Dia adalah utusan Allah Sayyidul Mursalin Katamun Nabi Maka pada waktu itu Disuruhlah oleh Al-Aswat Al-Ansi pengawalnya Untuk menyeret Abu Muslim Al-Khaulani Dan dilemparkan ke dalam api Namun Kadarullah Atas kehendak Allah Semua itu tidak terjadi Karena sebelum Abu Muslim Al-Khaulani Dilempar ke dalam api Ternyata Al-Aswat Al-Ansi Diberikan Masukkan oleh Tangan kanannya Atau penasehatnya Dan memberikan masukan Jangan dilempar Abu Muslim Al-Khaulani Lalu ditanya oleh Al-Aswat Al-Ansi Mengapa? Kamu tahu sendiri bahwa Abu Muslim Al-Khaulani Dia adalah orang yang suci Doanya mustajab Dia orang yang soleh Dan ketahuilah Allah Tidak akan Pergi Atau tidak akan meninggalkan Hamba-hambanya Di saat yang kritis Dan apabila kau lempar Dan ternyata Allah menyelamatkannya Maka semua apa yang kau bina Selama ini Itu hanyalah Menjadi sia-sia belaka Namun Seandainya dia meninggal Atau wapat Atau mati Ketika kau lempar ke dalam api Maka dia juga tetap Akan disanjung-sanjung Dan dipuja-puji sebagai suhada Dan orang yang istiqamah Mempertahankan imannya Semua itu tidak ada gunanya bagimu Lebih baik kau asingkan dia Usir dia dari kota Yaman Maka diasingkanlah Abu Muslim Al-Khaulani Dari kota Yaman Diusirlah dia Dan pada waktu itu Ketika dia sudah diusir Maka Abu Muslim Al-Khaulani Berencana menuju Madinah Dan dengan penuh kerinduan Dia ingin berjumpa dengan Rasulullah Mendampingi Rasulullah Sebagai seorang sahabat Dan ketika di perjalanan Randak Allah Berkata lain Ternyata Abu Muslim Al-Khaulani Tidak bisa menemui Rasulullah Karena pada waktu itu Terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW Sudah wapat seminggu yang lalu Maka betapa sedihnya Abu Muslim Al-Khaulani Mendengar berita tersebut Dan betapa dia rindunya Ingin berjumpa dengan Rasulullah Dan tidak mampu untuk Menutupi kerinduannya tersebut Dan akhirnya Sampailah Abu Muslim Al-Khaulani Di Madinah Dan dia singgah ke Masjid Nabawi Dan mengikatkan Untanya di pinggir Atau di samping Masjid Nabawi Salatlah Abu Muslim Al-Khaulani Di belakang salah satu tiang Masjid Nabawi Pada waktu itu Sahabat Nabi Sayyidina Umar Ibn Khattab Menyaksikan Abu Muslim Al-Khaulani Dan setelah Abu Muslim Al-Khaulani Selesai melaksanakan sholat Didekatilah oleh Umar Ibn Khattab Dan kemudian ditanya oleh Umar Ibn Khattab Dari manakah anda Wahai saudaraku Dijawablah oleh Abu Muslim Al-Khaulani Aku dari Yaman Lalu ditanya lagi oleh Umar Ibn Khattab Bagaimana kabar Dengan orang yang hendak dibakar Di negaramu Di Yaman Pada waktu itu Oleh penguasa yang korib Maka kata Abu Muslim Al-Khaulani Orangnya baik-baik saja Kemudian lagi Umar Ibn Khattab berkata Aku Mengira engkaulah orangnya Maka dijawab oleh Abu Muslim Al-Khaulani Benar akulah orangnya Maka seketika itu Pura Umar Ibn Khattab Mendekati Abu Muslim Al-Khaulani Memeluknya Dan mencium keningnya Kenapa? Karena begitu bangganya Dan begitu kagumnya Dengan Abu Muslim Al-Khaulani Ketika itu Abu Muslim Al-Khaulani Ditanya oleh Umar Ibn Khattab Tahukah engkau Bagaimana kabar Orang yang berbuat jolim Kepadamu pada waktu itu? Maka Abu Muslim Al-Khaulani Mengatakan Sejak aku pergi ke Madinah Aku tidak lagi mendengar Kabar tentang penjahat tersebut Maka kata Umar Ibn Khattab Takdir Allah Telah menentukan Bahwa Penjahat tersebut Telah tewas Telah dikalahkan Oleh muslim Atau mu'min Yang berada Di jaman pada waktu itu Maka baru ucaplah Abu Muslim Al-Khaulani Alhamdulillah Aku dipanjangkan umur Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa mendengar Kabar bahwa Penjahat itu telah Tewas di tangan Kau mu'minin Dan kemudian Umar Ibn Khattab Menjawab Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Aku juga diberikan Kesempatan bertemu Dengan orang Yang hampir sama Seperti Khalilullah Ibrahim alaihissalam Yang hampir dibakar Seperti Ibrahim alaihissalam Karena Berada Di tempat Penguasa yang balim Kemudian Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Membawa Abu Muslim Al-Khaulani Berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakat As-Siddiq Radiyallahu'an Dan ketika bertemu Dengan Abu Bakat As-Siddiq Radiyallahu'an Dipeluklah Abu Muslim Al-Khaulani Dan Abu Muslim Al-Khaulani Tinggal di Madinah Beberapa lama Dan kemudian Setelah itu Beliau Menetap di Syams Di perbatasan Dimana pada waktu itu Beliau Sambil tinggal di sana Juga ikut Berperang Ikut berjuang Di medan jihad Menjadi mujahidin Sambilillah Atas kehendak Allah Abu Muslim Al-Khaulani Memiliki umur yang panjang Dan akhirnya beliau Hidup di masa Kepemimpinan Khalifah Muawiyah Ibn Abi Sufyan Pada waktu itu Abu Muslim Al-Khaulani Menjadi Orang yang sangat Dimuniakan oleh umat Bahkan Ketenaran Abu Muslim Al-Khaulani Mengalahkan ketenaran Amirul Mu'min Pada waktu itu Yaitu Muawiyah Bin Abu Sufyan Kenapa? Karena begitu Solehnya Abu Muslim Al-Khaulani Ada sebuah peristiwa Yang menarik Yang terjadi Ketika Abu Muslim Al-Khaulani Bersama Dengan Muawiyah Ibn Abi Sufyan Pada waktu itu Abu Muslim Al-Khaulani Mendatangi Muawiyah Yang pada waktu itu Muawiyah Sedang duduk-duduk Dengan para penjabat Duduk-duduk Dengan para Panglima perang Duduk-duduk Dengan tokoh-tokoh kaum Mu'minin Pada waktu itu Beliau menyaksikan Bahwa pada waktu itu Orang-orang yang ada di sana Begitu menghormati Kepada Muawiyah Sebagai Amirul Mu'minin Maka datanglah Pada waktu itu Abu Muslim Al-Khaulani Lalu dia Memanggil Dengan sebutan Yang tidak biasa Assalamualaikum Ya Ajirul Mu'minin Assalamualaikum Wahai pembantunya Orang-orang Mu'min Maka pada waktu itu Orang-orang yang berada di sana Menegur Abu Muslim Al-Khaulani Wahai Abu Muslim Al-Khaulani Panggillah dengan Amirul Mu'minin Lalu Abu Muslim Al-Khaulani Menjawab Tidak Dia adalah Ajirul Mu'minin Dia adalah Pembantunya Orang-orang Mu'min Maka pada waktu itu Para tokoh-tokoh Bingung Dengan apa yang dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khaulani Kenapa dia merendahkan Muawiyah Pada waktu itu Kemudian ditanyalah oleh Muawiyah Apa gerangan maksudmu Wahai Abu Muslim Al-Khaulani Wahai Muawiyah Ketahuilah Bahwa engkau Tidak berbeda jauh Dengan seorang Pengembala kambing Yang ditugasi oleh Pemilik kambing Untuk menjaga kambing-kambingnya Apabila kau Menjaga kambingnya Dengan baik Dan akhirnya Kambingnya menjadi gemuk Dan menghasilkan susu Yang banyak Maka tuannya Akan senang kepadamu Sebaliknya Apabila engkau Tidak menjaga kambingnya Dengan baik Yang akhirnya Kambingnya kurus Dan tidak menghasilkan susu Ketahuilah Tuhan yang tidak akan senang Kepadamu Ketahuilah Engkau adalah Orang-orang yang diamanahkan Engkau adalah Orang yang diamanahkan Untuk memelihara Urusan umat ini Jadi tegurannya Abu Muslim Al-Khaulani Kepada Muawiyah Itu sangat keras Sangat tegas Dan ternyata Bagaimana sikap Muawiyah Pada waktu itu Benar apa yang dikatakan Oleh Abu Muslim Al-Khaulani Aku adalah pembantunya Orang-orang beriman Masya Allah Ini sebuah fakta Sebuah cerita Sebuah riwayat Dimana seorang ulama Seorang tokoh-tokoh umat Ketika berada Di hadapan penguasa Mereka tidak bungkam Ketika melihat penguasa tersebut Melakukan kezoliman Padahal Muawiyah Pada waktu itu Tidak melakukan kezoliman yang besar Namun ditegur langsung Oleh Abu Muslim Al-Khaulani Padahal Abu Muslim dan Muawiyah Pada waktu itu Sangat dekat Karena mereka adalah Orang-orang yang hidup Di masa Nabi Muhammad S.A.W Jadi intinya adalah Jangan sampai Kedekatan seorang ulama Dengan penguasa Menyebabkan ulama tersebut Diam Dan tidak menegur Ketika penguasa tersebut Melakukan kezoliman Tugas ulama adalah Mengingatkan para penguasa Ketika mereka Melakukan kezoliman Disini sebuah pelajaran Bagi kita bahwa Menasehati penguasa itu Itu adalah sebuah Kewajiban Bagi seorang ulama Bahkan jelas Dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W Dikatakan Sayyidu Suhada Hamzatu Bnu Abdul Mutallib Penghulunya Para Suhada Itu adalah Hamzah Ibnu Abdul Mutallib Itu adalah Paman Nabi Dan kemudian Apa lagi Yaitu orang yang Mendatangi penguasa Zolim Lalu dia Mendatangi penguasa itu Dengan Memperintahkannya Kepada kebaikan Amar ma'ruf Kepada penguasa Zolim tersebut Dan kemudian Mencegahnya Dari keburukan Kemudian Ia penguasa Zolim itu Membunuh orang tersebut Dan itulah Sayyidu Suhada Penghulunya Para Suhada Artinya apa Artinya Orang yang Menegur penguasa Dan mengingatkan Penguasa yang Mendolem Dia melakukan Amal-amal yang Mulia Dia melakukan Amal jihad Dan ketika Dia mengalami Penyiksaan Dan dibunuh Ketika dia Melakukan dakwah tersebut Maka dia Dimasukkan kepada Golongan Sayyidu Suhada Berarti Hamzah Ibnu Abdul Mutallib Kemudian ingat juga Hadis Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Abdullul Abdullal jihadi Kalimatu haqqin Indah sultani jair Apa kata Rasulullah S.A.W. Abdullal jihad Sebaik-baik jihad Adalah Kalimatu haqqin Kalimat Perkataan yang benar Indah sultani jair Kepada pemimpin yang Zolim Artinya ini perkataan Yang Paling baik Sebaik-baik Jihad Sebaik-baik Amal jihad Perjuangan Yaitu mengatakan Kebenaran Kepada penguasa Yang Zolim Jadi mudah-mudahan Ini jadi pelajaran bagi kita Dan kita bisa mengambil Jejak langkah Dari Abu Muslim Al-Khulani Seorang ulama besar Yang sangat dimuliakan Dia tergolong Tabi'in Ya dan Beliau adalah orang yang Sangat dihormati Pada jamannya Walaupun dekat Teman penguasa Tapi beliau tetap Memberikan nasihat Kepada penguasa tersebut Mudah-mudahan Ini jadi pelajaran Bagi kita semua Dan mudah-mudahan Menjadi pengingat Kepada para ulama Toko-toko agama Agar mereka tetap Mengingatkan penguasa Ketika penguasa tersebut Melakukan kezoliman Wabila topik wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh